Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya kawan-kawan semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan memudahkan segala urusannya amin amin nah kali ini kita lagi berada di pedang panjang kawan-kawan ini arah ke padang atau arah ke kayu tanam nah terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah setia mengikuti perjalanan paharan adventure seputar alam perdesaan dan juga tempat wisata yang ada disini nah ini kita lagi berada di penurunan sebelum kota-kota panjang kawan-kawan untuk akses jalan di sore hari ini ini lancar kawan-kawan selamat menikmati kita akan melihat suasana pedang panjang dan juga apa namanya pendagian yang ada disepuluh pendagian panjang itu pendagian apa ya aduh lupa ya kebanyakan pendagian keras lah yang arah-arah mirip-mirip dengan setinggal laut oh setan silayang karyang kita akan melihat kondisi jalan di silayang nah ini bus besar ini kayaknya gak ada muatan lajunya cepat kan kan ini alhamdulillah kita lewat pedang panjang kita mendapatkan jajah yang cerah kawan-kawan dan biasanya pedang panjang ini merawan hujan kalau gak hujan sudah gelap atau kabut tebal yang mau hujan nah ini terdapat wisata alam batu limu nah itu juga terdapat kabut kan kan yang menyelimuti bukit di sebelah sana ini adalah labu merah di bedang panjang ini lumayan ramai kawan-kawan ini kita bus di dekat brimob badang panjang nah itu di depan adalah ini sebelah kiri adalah stasiun atau pantar brimob badang panjang ini juga ada masuk panjang macetnya kan kan ini labu merah panjang macet yang 3 4 4 6 6 6 6 6 7 9 10 7 Hai banyak Hai 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 ini kita Hai senter lagi kita akan Hai Aduh Hai Aduh kita akan Hai menempuh Hai tanjakan yang curam bangkan atau karena kita ini kita dari atas kita akan menurut bangkan hai 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 mulai berkabut lagi kawan mudah-mudahan kita tidak benar-benar hujan karena ini perjalanan masih jauh kawan dan ini juga bulan puasa mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan nah ini kita sudah mulai memasuki turunan kakan nah ini kita berada di puncak Silayam ini adalah salah satu turunan dari Silayam kawan dan ini adalah tempat perhentian yang didirikan oleh pedasuman Padangkangkan ini banyak terdapat punyit nah disini biasanya rawan loncok kalau hujan kawan mungkin sekedar informasi bagi kawan-kawan yang ingin melintasi jalan ini ini rawan loncok dan ini hai 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 oke kawan-kawan sekian dulu untuk video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh